Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Vasa menyerahkan bantuan sosial kepada 8.671 masyarakat ekstrim yang ada di Kota Jambi. Bantuan sosial ini dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim perkotaan. Wali Kota Jambi Syarif Vasa menyerahkan bantuan sosial kepada 8.671 masyarakat miskin ekstrim yang ada di Kota Jambi. Penyerahan bantuan berbentuk sembako ini diserahkan Vasa pada Rabu 12 April 2023 di lapangan tenis Dines Pendidikan Kota Jambi. Bantuan sosial ini dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim perkotaan. Wali Kota Vasa menyerahkan bantuan tersebut secara simpolis didampingi Kadi Sosial Kota Jambi dan pihak terkait lainnya. Vasa mengatakan langkah pertama yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrim yaitu dengan memberikan bantuan sembako. Selanjutnya dari masyarakat tersebut yang memiliki usaha akan diberikan pelatihan sekaligus diberikan bantuan peralatan kepada mereka. Masyarakat miskin ekstrim yaitu ada 8.671 warga Kota Jambi yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Ini pemerintahan baru lagi. Langkah pertama adalah kami memberikan bantuan sembako. Kemudian tahapan kedua nanti kami sudah mendatang dari 8.671. Ini siapa yang akan berusaha, yang melakukan kegiatan usaha. Misalnya nanti akan ingin membuat duit, ingin berdagang, membuat makanan misalnya, membuat lontong, nasi gemuk. Kemudian akan berusaha untuk menjahit, batalias, dan lain sebagainya. Nah kami akan tawarkan untuk pelatihan sekaligus nanti memberikan bantuan peralatan kepada mereka. Sehingga nanti mereka bisa membantu kegiatan ekonomi suami atau miskin yaitu sehingga mereka lepas dari kemiskinan ekstrim. Dan target kami satu tahun ini 8.671 ini harus lepas dari kemiskinan ekstrim. Untuk dasar pendataan sendiri kategori ekstrim miskin tadi seperti apa? Ya, jadi data miskin ekstrim kami mungkin karena data yang kami pegang dari data di TKS itu ternyata jauh lebih sedikit. FASA menargetkan tahun ini masalah kemiskinan ekstrim dapat diselesaikan. FASA menjelaskan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim dilakukan pendataan ulang dengan kategori rumah tangga yang memiliki penghasilan di bawah Rp11.000 per hari. Bantuan sembako akan diberikan hanya ketika pergerakan inflasi naik.